Nah ini kita lihat ya apa tingginya ya tingginya mantep sih beda kan sama yang kemarin yang pas gua ganti banter suci motor nah ini kan gua kan meningin shockbreaker terus nyuci motor beda sih tinggi mantep Jai Bismillahirrahmanirrahim recommended nih yang gua bilang kemarin ya pokoknya di Susi Yanni bukan Suryani ternyata di Susi Yanni ini sampingnya Duren Abahe mantep bersih banget sumpah bersih banget recommended walaupun dia nggak pakai yang modelnya kayak eh salju-saljuan tuh yang snow-snow wash tapi disini bersih kok malah kadang yang ada snow wash juga kayak gitu malah nggak bersih malah bersih ini bersih mantep nah ini nih reading posisi gua kan beda kan kalau kalau pas posisi tinggi sama ah itu apa yang kemarin tuh yang sebelum-sebelumnya gua ngevlog di motor oh beda kan reading posisinya terus visornya juga agak dengakan agak tinggi juga karena ya bagian bawahnya itu ya memang tinggi kayak gitu loh ini yang peninggi shockbreaker yang absorbernya yang di bagian atasnya malah nggak gua abisin gua pakai cuman setengah senti doang nih ini masih ada sisa lima sentian tuh ya masih ada sisa lima sentian belum gua abisin ya kalau misalkan gua abisin bingung gua soalnya ini gua racer pake dua kan racer gua pake dua bisa aja sih gua abisin cuman ah gua masih mikir-mikir aja sih soalnya gini loh kalau misalkan ini gua abisin peninggi ah bukan peninggi maksudnya kalau misalkan ini tinggi dari shock 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 absorbernya gua abisin ya sampai full ya sampai full sampai bener-bener abis kayak kemarin-kemarin itu bisa aja cuman kendalanya itu gua nggak nyampe gua nggak nyampe Nah kenapa gua pakai gini yang peninggi racer jadi ya biar tangannya aja yang tambah tinggi gitu loh pedal sih nggak aman sih sebenarnya nggak aman cuman ya mau gimana lagi gitu kan biar posisinya nyaman kalau misalkan ah gua nggak pakai double racer otomatis mau nggak mau posisi gua agak nunduk gitu loh karena ini gua pakai stang bison bukan pakai stang fatbar kalau fatbar kan dia agak tinggi dikit kayak gitu loh nah terus eh kalau kemarin ini gua pakai racer double racer itu terus apa namanya nggak pakai peninggi sulingan yang tadi gua pasang nah kalau sekarang kan peninggi sulingan peninggi yang sulingan 10 cm yang bagian bawah kan udah gua pasang tapi ada ininya toleransinya toleransinya tuh di bagian sininya yang absorbernya yang 5 cm nggak gua abisin kayak yang sebelum gua pasang kayak gitu balik lagi kalau misalkan gua abisin bisa aja sebenarnya bisa aja jadi racernya ini gua lepas biar kabel gasnya nggak manteng ya kabel nggak sama kabel kopling nggak manteng nih racer gua lepas satu terus ah peninggi shock absorber yang bagian atasnya gua abisin bisa cuman resikonya itu gua nggak nyampe ini aja gua udah jempol doang loh udah di ujung jempol doang parah sih ini aja gua udah di ujung jempol doang gitu Wah ini ada apa nih apa tuh apa tuh apa tuh Bung Puyo Bung Puyo Bung Puyo Oh obrol sendal anjay gua kira Bung Puyo apa tuh hehehe apa tuh apa tuh Bung Puyo hehehe ya gitulah intinya tapi ini overall ya overall enak sih dikendarainnya pakai kaya enak terus ah kalau misalkan khas kalian ini kan beli peninggi sulingan kan nah itu ya paling nggak sih volume oli yang dari pabrikan ditampu wifi delololololoh dari pabrikan ditampu Ya Allah Kalau misalkan Kalian mau beli peninggi sulingan Yang model-model sulingan Itu mau gak mau Kalau misalkan volume dari pabrikan Kalau Fiction kan 230 Sampai Ada yang bilang 230 Ada yang bilang 235 mm Eh mm Milliliter Ada yang bilang 230 mm Kayak gitu Tergantung sih Kalian mau pakai yang mana Kayak gitu Tapi ini overall enak sih Sebenernya kalau misalkan Yang absorbernya gue abisin full Lebih keren Lebih gagah Jadi lebih keisi loh Keatasnya lebih keisi Tapi Ya kayak gitu Minusnya Minusnya tuh Gue harus buang racer Buang racer Ya Ya riding posisinya pasti sama Kayak gini Karena racer tingginya kurang lebih Sama 5 cm Sama kayak yang absorber Yang gue sisain Gitu Cuman Ya resiko tingginya itu Gue gak bisa Apa Wah lepas Gue gak bisa yang namanya Jinjit banget Kayak gitu Gue gak bisa Pokoknya Apa ya Overall enak nih Untuk dipakai Jalan Jauh juga enak Jalan deket juga enak Tapi Wah unik Wah unik juga nih orang Tapi apa ya Namanya Gak terlalu keras juga nih Jadinya nih Sebelumnya Gue pasang Sulingan kan Agak keras ya Ini gue kasih Peninggi sulingan Agak empuk Depannya agak empuk ya Enak sih Nyaman aja sih Reading posisinya juga enak Yaudah Cukup sampai disini aja Tunggu tutorial Berikutnya dari gue Jangan lupa di like Comment Share Subscribe Di channel gue DivaOttoVlog Ayo dong Bantu dong 4000 jam tayang Tinggal 1000 jam tayang lagi nih Oke Yaudah Bye bye See you Peace Bagi kalian yang belum nonton video Cara pemasangan Peningnya shockbreaker Old fiction Atau defiction Yuk Boleh di klik link ya Sampai jumpa